Pertanyaannya, susahkah ini sebenarnya kalau dari awal ditangani benak tidak susah. Saya katakan tidak susah, ini kan biasa aja kasus ini. Tapi bukan berarti kasus biasa, menghilangkan nyawa orang yang biasa, bukan. Untuk pengusutannya. Ini kan katanya dikenakan, kalau saya menjadi penyidik. Ini kita bicara kalau saya menjadi penyidik. Oke. Itu kan katanya kan, kita mulai kita luruh dulu. Ini ada kasus pemerkosaan. Ya. Sperma kalau memang ada spermanya itu, di tes DNA. Daripada orang tersangka yang ada. Oke. Ya kan ini ketahuan. Ya itu aja. Pembuktian. Pembuktian ya. Dan jangan salah juga, di kemaluannya pada ini, korban ini diprisah juga. Ini kan kalau memang benar-benar bisa bilang, memang dilakukan yang profesional. Yang kedua, kejadian ini kalau menurut saya, si Eki ini kan katanya ditusuk juga. Sama Peggy Perong. Ya. Katanya ditusuk di sini, di dadah. Di dadah. Tapi penyebab kematian bukan karena tusukan bukan. Tapi otomatis kan ada darah kan. Ya. Peggy Perong ini katanya menaikkan, korbannya ke atas motor, mengapit. Untuk dibawa dari lahan kosong ke, taruh di tengah jalan. Jalan. Otomatis mas ya kalau profesional ini kemarin, di bajunya pelaku ini, pasti ada loh darah korban. Makanya aku bilang, ada nggak polisi mengatakan di bajunya Peggy Setiawan, kalau Peggy Setiawan ditudukan kan. Adanya darahnya korban. Kalau ada ya saya masih tanda tanya. Ini tidak mas, tidak dilakukan. Bahkan kubilang dikatakan, Peggy Perong ini kan menusuk menggunakan Samurai. Mana Samurainya? Ada nggak sidip jarinya Peggy Setiawan di sana? Nah ini hanya modal KTP, KK, Ijazah karena desakan dari orang, karena ada ini viral di film. Ya. Ya. Dicari orang. Orang lemah. Nah ini jangan sampai terulang lagi. Ini pelajaran bagi kita. Pelajaran bagi penegah hukum. Jangan. Kasian. Kasian banget. Apalagi ini ancaman nggak tanggung-tanggung mas. 340. Hukuman mati. Hukuman mati seumur hidup. Makanya saya bilang yang 6 orang itu mas ya. Ya. Kalau memang butuh tenaga saya, saya siap saya bantu. Saya siap saya bantu. Karena kan ini kan kasus ini melibatkan yang sudah jadi terpidana itu kan banyak. Ya. Ya apakah seharusnya itu harus lebih mudah ya. Bukan suatu kasus yang apa ya. Yang rumit mencari orang yang sulit. Mencari orang yang sulit. Karena pasti itu satu geng. Satu geng itu. Ya kita kalau satu tongkrongan pasti kenal lah pak. Rumahnya dimana? Orang tuanya siapa? Kenapa ujuk-ujuk dapetnya VG Setiawan gitu. Ya kan para tersangka atau terdakwa ini yang sudah ditahan ini kan. Terpidana. Terpidana sorry. Terpidana ini. Mereka satu geng pak. Kok rasanya kenapa sulit sekali gitu. Kenapa akhirnya Pegi Setiawan. Ya kalau kita satu tongkrongan kita tahu lah. Oh rumahnya Pak Marwan ada di daerah sana. Orang tuanya ini. Gitu loh. Ya. Dan memang saya bilang ini yang banyak gak mau sudi akal mas. Yang kasus ini banyak gak mau sudi akal ini saya bilang. Kan beberapa hari habis pembunuhan itu. Ya. Masa iya sih kalau dia memang membunuh. Yang orang-orang yang sekarang di hukum ini. Ya. Masa iya sih di nongkrong tempat dia. Di depan SMP 11 lagi. Pasti ini menghilang dulu dong. Ya. Ini kita menggunakan. Logika. 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 Kita gak usah kita bicara hukum. Logika kita pakai. Sebenarnya di sana. Dan disini saya bilang. Saya menyayangkan juga. Kenapa si Rudiana ini. Sebenarnya Rudiana harus diperiksa. Benar-benar ini. Rudiana ini awalnya kan. Setelah. Kan kecelakaan tunggal nih. Katanya kan dimakamkan. Setelah itu Rudiana ini kan ditipesan nih. Kepada saksi lah ya. Gak usah saya sebutkan namanya. Saksi mengatakan. Dia mengatakan. Kalau kamu ketemu nama siapa pembunuh anak saya. Hubungi saya. Dikasih nama rapi dia. Tahu-tahu menghubungi ke Rudiana. Ini kan kesalahan menurut saya. Ini bukan tertangkap tangan. Menghubungi ke Rudiana. Mengatakan. Ini ada orang yang membunuh anak bapak. Ditangkap sama Rudiana. Dan Rudiana. Ini. Yang ini dalam putusan pandilan ya. Anggotanya Rudiana sendiri mengatakan. Kalau Rudiana menyiapkan surah perintah. Loh saya bilang. Kok Rudiana bikin surah perintah. Dan Rudiana ini jabatannya kan ditarkoba lho. Bukan. Bukan. Bukan kriminal umum. Iya. Dan bukan tugas. Bukan tugas dia lho. Membuat surah perintah. Kapolres. Nah makanya saya tanda tanya juga. Kapolresnya kemana sih. Bahkan Kapolresnya. Dua orang Kapolres itu ya. Dua Kapolresnya naik bintang semuanya. Sekarang ini. Perkara ini gak selesai. Kok dinaikkan bintang. Dijadikan general. Ini menjadi tanda tanya bagi saya. Iya saya boleh-boleh saya protes lah. Kasus ini aja gak. Gak selesai kok. Dijadikan ini. Lebih parah lagi saya bilang ini. Yang dia menyiapkan buat surah perintah sendiri. Masa gak tau Kapolresnya. Kepan aja Kapolresnya. Ini kan. Kalau saya. Kalau saya menjadi Kapolres. Usah sikat. Enggak ada saya anak buah kok. Main bergerak sendiri. Maksudnya ini ada kelihatannya akan ada. Maka yang saya bilang. Kalau ada tim pencari pakita yang mandiri. Yang independen. Periksaan mulai dari. Dari Rudiana ini. Impo-impo yang ada tuh ditampung. Ada apa sih sebenarnya terjadi perkara ini. Apakah ada memang. Ada isu. Kan banyak berkeliaran nih. Iya pak. Ini kan kasus ini kan. Wah ini. Ini jadi. Apa ya. Santapan media sosial buat netizen. Makanan yang kenyang sekali buat netizen. Isu liar tadi kan. Isu liar. Jadi banyak dikait-kaitkan yang gak. Banyak. Yang pembuktiannya juga sulit gitu. Iya belum tentu juga. Tetapi harus dikait-kaitkan. Ini. Yang ngebunuh. Anak bandar narkoba. Kenapa gak diukup. Saya bilang kenapa gak diukup. Ya dibilang mungkin udah saling kunci. Nah ini seperti ini. Pertanyaan ini kan. Enggak aja. Makanya harus ada. Tim penjari pakta. Saya berharap banget. Kepada presiden itu. Kita buat tim penjari pakta independen. Biar ini terang benerang. Artinya penyidikan dimulai dari awal. Dari awal. Iya. Dari awal. Mulai kita ambil dari Rudiana. Rudiana ini sebelumnya kan. Apakah. Kita tidak tahu. Apakah pernah dia bersentuhan sama. Bandar narkoba. Bisa jadi mungkin. Bandar narkoba. Sakit hati sama. Rudiana. Nah. Kan kita tidak tahu. Makanya ini harus ada tim penjari pakta. Jangan kita ngeliat. Kalau saya terusan aja. Tugas saya udah selesai. Peggy. Bebas. Bebas. Nah kalau hanya. Tapi kalau memang. Kita buat tim penjari pakta. Oh lebih bagus. Lebih bagus. Tapi ini kan kasus sudah 8 tahun. Kalau Pak. Marwan ngeliat kasus-kasus yang sudah tertutup lama. Walaupun nanti ada tim pencari fakta itu juga. Gak sulit. Hanya rekomendasi aja kan Pak. Ujung-ujungnya. Ya tapi kan minimal kan ada tahu. Penyebabnya apa. Bagaimana kan gitu. Jadi masyarakat pun sekarang ini tidak juga. Memponisnya Rudiana ini kan. Sekarang kan situ mungkin tahu kan. Di media sosial. Orang memponisnya Rudiana. Bahkan ada yang mengatakan. Kemana Pak Rudiana sekarang. Nah ada yang dikatakan juga. Loh. Kok kata Mabos Polri katanya. Tidak bersalah. Karena ada kembang kayak gitu kan. Ada berkembang dari masyarakat ini. Nah makanya saya bilang ini. Kita harus ada tim pencari fakta ini. Itu salah satu seperti itu. Biar titik. Biar terang-benerang. Biar terang-benerang. Tidak ada masuk ke fitnah. Nah. Tidak ada fitnah kemana-mana berkembang. Jadi terang-benerang memang begini. Biar gak nama-namain dosa ya Pak. Iya. Helet yers dan peng Francacey. Tidak ada ditang-benerang. LebihNotick Komand bergembang. Dik gens sengit dengan desavy map. Tidak ada waktu yang ada di Deputku killasa. Si distinction dan jadi seperti kus.